DUAR Kata ini tidak cukup untuk menggambarkan ledakannya. Ledakan terkuat yang pernah kamu lihat. Yang perlu diingat, ini adalah danau yang meledak. Kamu hanya ingin menyalakan kembang api di tempat indah ini. Tapi kamu pasti tidak melihat tanda peringatan. Bahaya, dilarang menyalakan api di sepanjang jalan. Dan sekarang, luapan air yang mengepul dengan cepat mendekatimu. Tapi pertama-tama, mari kita putar kembali kejadiannya dari awal. Kamu berada di Alberta, Kanada. Dan baru saja tiba di Danau Abraham. Danau itu membeku. Dan pemandangannya mengagumkan. Gelembung-gelembung di balik permukaan es tampak seperti ratusan ubur-ubur beku. Yang sebenarnya, terbuat dari metana, gas beracun, dan sangat mudah terbakar yang dihasilkan dari bakteri yang hidup di dasar danau. Itu sebabnya, ada tanda peringatan. Jika menyalakan api di atas es ini, kamu bisa membakar semuanya. Untungnya, kamu sudah tahu hal ini. Dan, menyimpan kembang api yang ingin kamu nyalakan. Sementara itu, di tempat lain. Waktu lain. Danau yang lain. Kali ini tidak beku. Faktanya, mungkin danau ini belum pernah mengalami musim dingin sejak zaman es terakhir. Kita ada di Kamerun sekarang. Di Danau Nayos. Danau ini terlihat tenang. Tapi jangan salah, airnya yang jingga kecoklatan menyembunyikan rahasia mematikan. Danau ini berada di atas daerah yang terus bergerak. Dan, celah di dasarnya mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah besar. Saat tanahnya bergeser, gas ini keluar dari danau dan mengalir berkilo-kilometer jauhnya. Konsentrasinya sangat tinggi, sehingga satu tarikan napas saja akan membuatmu pingsan. Dan, kamu tidak akan bangun lagi. Kamu paham kan? Tapi yang paling menyeramkan adalah CO2 tidak berbau atau berwarna. Jadi, kedatangannya tidak bisa diduga. Pihak berwenang telah menyiapkan sistem pipa yang mengalirkan gas dari danau. Sehingga relatif aman bagi manusia dan hewan berada di sekitarnya. Dan danau beracun lainnya, Kifu, di perbatasan Kongo dan Ruanda, bahkan telah dimanfaatkan untuk menyediakan energi bagi jutaan manusia berkat gasnya. Selagi di Afrika, depresi dan akil di Etopia juga wajib dikunjungi. Pantas jika tempat ini dijuluki tempat terpanas di bumi. Tempat ini memiliki mata air yang sangat panas, kolam asam beracun, dan gunung berapi aktif. Pemandangannya bisa dibilang menakjubkan. Dan mungkin satu-satunya tempat berpenghuni di bumi yang tidak ada kehidupan. Ya, itu aneh sih. Aku tahu, suku Afar tinggal di sini sepanjang tahun dan mengumpulkan garam di sekitar mata air untuk dijual. Namun, para ilmuwan tidak dapat menemukan mikroba yang hidup di sana. Manusia terkenal suka menetap di tempat-tempat yang berbahaya. Contohnya, Gunung Tambora di Indonesia. Ribuan manusia telah tinggal di lereng dan sekitarnya selama berabad-abad. Hingga suatu hari di tahun 1815, Tambora adalah gunung berapi. Dan hari itu, lutusan pun tak dapat dihindari. Menghasilkan ledakan yang melenyapkan seisi pulau dan terdengar hingga seribu kilometer jauhnya. Lutusan itu memuntahkan begitu banyak abu vulkanis yang menumpuk sangat tebal di pulau-pulau sekitarnya. Dan menyebabkan setahun tanpa musim panas di seluruh belakang bumi utara. Ini adalah erupsi paling kuat dalam 10.000 tahun terakhir. Dan Gunung Tambora menjadi 1.524 meter lebih rendah setelahnya. Kembali ke masa sekarang, ada pulau yang tidak boleh dikunjungi. Tapi saya yakin kamu juga tidak mau. Pulau Ular di Brazil adalah rumah bagi ribuan ular. Sesuai namanya, saat menginjak tanahnya, kamu berada dalam bahaya besar digigit ular berbisa. Pulau ini juga satu-satunya tempat kamu bisa melihat ular Golden Lens Head. Benar-benar pertemuan sekali seumur hidup. Tempat ini sangat berbahaya sehingga Brazil melarang adanya turis dan pengunjung lainnya tanpa kecuali. Oke, yuk kita pergi dari sini. Sekarang pakai bajumu yang paling hangat dan jangan lupa masker bulu untuk wajah. Kita akan ke Omayakon, Rusia. Ini adalah kota kecil di ujung utara yang sering disebut tempat terdingin di bumi yang masih dihuni manusia. Satu-satunya tempat dengan suhu rata-rata lebih rendah dari kota ini adalah Antartika. Kamu tahu kan artinya? Di musim dingin, jika kamu lupa mengenakan sweater, sweater lagi, sweater lagi, dan mantel bulu, kamu akan membeku hanya dalam hitungan detik. Suhu di sini sampai minus 71 derajat Celcius. Buah segar berubah jadi bongkaan es dalam beberapa menit dan jadi sangat keras sampai kamu bisa menancapkan paku kekayu dengan apel di sini. Sebelum membeku di tempat, ayo pergi ke suatu tempat di mana tak ada perahu yang mau mengantarmu. Pantai Tengkorak di Namibia. Sungguh, kamu hanya dapat naik mobil atau terbang ke sini karena perahu dan kapal tidak mau mendekati pulau ini. Perairannya berbahaya. Angin kencang bisa mengempaskan kapal. Dan bebatuan tajam yang bersembunyi di bawah air dengan senang hati bisa menerjang lambung kapal. Pantainya sendiri mementang ratusan kilometer dan terbagi menjadi selatan dan utara. Pengunjung dengan ATV bebas masuk ke bagian selatan. Tapi hanya sekitar 800 orang setahun yang dapat mengunjungi bagian utara. Itu pun dengan pemandu khusus. Banyak orang tersesat di gurun ini selamanya. Dan tempat ini menakutkan untuk dikunjungi. Namanya berasal dari banyaknya bangkai hewan yang ditemukan di sini. Hmm. Namun, sekitar 50 ribu penduduk asli berhasil bertahan hidup di tempat ini bersama dengan hewan-hewan yang telah menyesuaikan diri. Anjing laut, kadal, hiena, dan bahkan gajah. Kamu bisa saja berpikir ada mesin penghancur kehidupan di mana-mana. Kecuali di jantung Eropa, Napoli. Salah satu kota paling terkenal di Italia yang berada di atas gunung berapi raksasa yang masih aktif. Pada tahun 2018, para ilmuwan menyadari gunung monster ini sedang membentuk magma di kedalamannya. Namun, mereka mengatakan gunung itu tidak mungkin meletus dalam waktu dekat. Tapi ada gunung berapi lebih kecil yang tidak kalah berbahaya beberapa kilometer darinya. Vesuvius yang terkenal. Kamu mungkin mengingatnya dalam sejarah musnahnya kota Rumawi kuno, Pompei, sekitar 2000 tahun lalu. Kamu mungkin ingat, tapi saya belum lahir saat itu. Gunung ini telah lama aktif. Warga maupun turis di Napoli mempertaruhkan nyawa setiap harinya di kota ini. Tapi, hey, selagi kamu di sana, coba pizzanya. Timur Laut Perancis juga merupakan tempat yang tidak ramahuni. Sebuah area dijuluki Zon Ruk atau zona merah dan dinyatakan terlarang sejak tahun 1920-an. Jika secara kebetulan kamu berada di tempat ini, kamu hanya akan melihat tanaman layu dan tanah tandus. Sangat kontras dengan pemandangan subur di bagian lain negara ini. Tanah dan udara di sini sangat tercemar sehingga manusia dilarang masuk karena takut tersedak dan tidak ada yang bisa bertahan hidup di zona merah pada saat itu. Ada pulau berpenghuni di Jepang yang pernah ditutup untuk perjalanan udara selama 8 tahun. Miyakejima pada dasarnya adalah gunung berapi yang lerengnya dihuni manusia. Gunung ini meletus kira-kira setiap 20 tahun. Dan letusan terakhir terjadi pada tahun 2000. Gunung berapi ini biasanya tidak mengeluarkan lava, tapi mengeluarkan awan besar berisi gas sulfur beracun. Hey, jangan lupa pakai masker. Omong-omong, pada puncak aktivitas gunung ini, penduduk pulau harus selalu memakai masker gas dan bahkan bertahun-tahun setelah erupsi. Mereka selalu membawa masker untuk berjaga-jaga. Hey, aku paham rasanya. Tidak jauh dari tempat yang pernah kita kunjungi, di wilayah Kamchatka, Rusia. Ada lembah yang sangat indah tapi kamu pasti enggan berlama-lama di sana. Tempat ini disebut lembah kematian dan terletak di kaki gunung berapi aktif. Ketika gunung itu mengeluarkan asapnya, gas beracun yang lebih berat daripada udara turun ke lereng dan langsung menuju lembah. Makhluk kecil akan mati saat menghirup gas ini. Bahkan hewan besar dan manusia akan kesulitan pergi tanpa terluka. Tempat liburan yang mematikan lainnya adalah Selat Saltstraumen di Norwegia. Tempat ini tampak tenang dan indah. Dan kamu hampir bisa merasakannya mengundangmu untuk berenang dan berendam di perairannya. Namun, jangan terkecoh. Setiap 6 jam, Selat yang tenang berubah menderu dengan pusaran air besar dan kuat. Itu semua karena arus pasang surut antara dua fjord yang dihubungkan Selat tersebut. Di sini, saat air pasang, aliran air terlalu deras untuk sungai yang sempit, menjadikannya perangkap maut bagi perenang dan perahu. Di Bolivia, ada jalan sepanjang 72 km yang hanya dilintasi oleh para pemberani. Jalan Yungas melewati sisi pegunungan dan merupakan daya tarik utama bagi pengendara sepeda yang mendambakan sensasi memacu adrenalin. Jalan baru telah dibangun yang tidak melewati bagian paling berbahaya dari rute tersebut. Tapi jalan aslinya sangat sempit dengan jurang dan tidak ada pagar pembatas di satu sisi serta lereng curam di sisi lain. Longsor, kabut, dan hujan yang terlalu sering membuat bersepeda di sini sangat berbahaya dan sulit ditebak yang tentunya tidak pernah menghentikan para pencari adrenalin. Dari seluruh dunia datang ke sini untuk bersepeda dengan tantangan. Terakhir, jika kamu suka mata air panas, kamu mungkin mau berkunjung ke Boiling Lake di Dominica. Terletak di sebuah taman nasional. Tempat ini adalah rongga berisi air yang terus mendidih dari sungai-sungai di sekitarnya. Danau ini tetap panas berkat mata air panas dari gas beracun. Dan asap di atas permukaannya juga beracun. Walau danau ini menarik wisatawan, tapi terlalu dekat dengannya terbukti sangat berbahaya. Danau ini diketahui bisa meledak, membanjiri daerah sekitarnya dengan awan gas.